Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Al-Khamis 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 La tahkiranna minal ma'rufi syai'an Walau antalka akhaka biwajhin taliq Rawahu muslimun Di dalam kitab Di dalam kitab Riyadu Salihin Di dalam bab masih menjelaskan tentang Bahwa kebaikan jalan menuju kita Untuk mengerjakan suatu kebaikan itu banyak Yang kelima hadis ini masih diriwayatkan oleh Abizar Beliau meriwayatkan Kalalin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Telah berkata kepada aku Nabi Muhammad La tahkiranna minal ma'rufi syai'an Katanya beliau Katanya Rasulullah Jangan sampai Kamu Merendahkan Meremehkan sedikitpun Di sini Rasulullah Memakai nun tawkit Berarti apa ketika kalau kita membelajari ilmu nahwu Kalau ada di suatu lafad ada tawkitnya Pasti di situ sangat pasti Jangan sampai kamu meremehkan Syai'an sedikitpun Sama sekali Meremehkan tentang apa? Minal ma'rufi Daripada suatu kebaikan Jadi kita dilarang oleh Rasulullah Untuk meremehkan Daripada amal perbuatan kebaikan Jangan sampai Walaupun amal perbuatan itu Menurut pandangan mata kita Manusia Itu amal perbuatan remeh Jadi kita dilarang oleh Rasulullah Bahkan di sini Bahkan di sini katanya Rasulullah Memakai kata kalimat Goyah Walaupun Kamu Telko menemui Akhoka saudaramu semuslim Jadi akhoka saudara semuslim Dengan apa? Biwajhin tolik Dengan wajah yang sumeh Dengan wajah yang menyenangkan Jadi Kita menemui Teman kita Dengan wajah yang gembira Yang senang Dilihat oleh teman kita Itu menyenangkan Itu dianggap oleh Rasulullah Suatu kebaikan Jadi Apa itu Kebaikan? Jadi kita dilarang oleh Rasulullah Untuk apa? Untuk meremehkan Kebaikan apa? Kebaikan apapun Yang itu ada unsur kebaikan Jangan sampai diremehkan Bahkan apalagi itu Suatu kesunahan Apalagi itu Kesunahan Kenapa sih Kita dilarang oleh Rasulullah Untuk meremehkan Ketika kita meremehkan Perbuatan Suatu kebaikan Berarti kita menganggap Kita bakal Meninggalkan itu kebaikan Contoh Kita meremehkan Kesunahan Daripada siwak Pasti kita bakal Meninggalkan Siwak Kita meremehkan Saudara kau Dengan Seumaman Seribu rupiah Pasti kita meninggalkan Bersedekah Seribu rupiah Maka nih Ketika kita meremehkan Suatu perbuatan Walaupun itu kecil Daripada kebaikan Kita bakal Meninggalkan itu kebaikan Ketika kita meninggalkan Itu kebaikan Berarti kita meninggalkan Atau Diharamkan oleh Allah Untuk mendapatkan Pahala Atau derajat Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Padahal Keritoan Allah Subhanahu Wata'ala Itu tidak kita tahu Berapa Sering diceritakan Ada seorang yang Ahli maksiat Masuk surga Bukan karena Sebab sholat Masuk surga Bukan karena Membaca Al-Quran Ahli maksiat Masuk surga Tapi Dengan apa Dengan Amal perbuatan Yang mungkin Dianggap Mata kita Mungkin sepilih Apa Menyelamatkan kalimat Lafad Allah Atau Lafad yang dimuliakan Oleh Allah Atau Membantu Apa namanya Hewan Yang hina di mata kita Apa Anjing Ada seorang yang Ahli maksiat Pezina Atau lain sebagainya Kehidupan Selalu bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Suatu ketika Ada anjing Mungkin anjing itu Kita anggap Ini Natsimu Kita Sodaka Ke anjing Mungkin kita anggap Keada pahalanya Kita Kasih Ngasih makan Anjing Kita anggap Bukan Dianggap Mengandung insur Sodaka Tapi apa Ada seorang Ahli maksiat Selalu bermaksiat Ada anding Gahusan Diambilkan air Dikasih minum Dengan sebab Mengasih minum air tersebut Kepada anjing Mendapatkan Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Dia masuk surga Padahal Ahli Ahli maksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Jangan sampai Perintah Larangannya Rasulullah Jangan sampai Kita Meremehkan Sedikitpun Sama sekali Jangan sampai Meremehkan Daripada Kebaikan Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Walaupun ketika Kita tidak punya Uang untuk bersedekah Walaupun kita Tidak bisa Membaca Al-Quran Karena terlalu sibuk Minimal Ketika kita Bertemu Dengan Sesama Muslim Itu Senyum Atau Dengan Wajah Yang Sume Kemudian Di sini Di dalam Hadis yang lain Katanya Rasulullah Ya Abadzar Lah Tahkiran Aminal Ma'rufi Syai'an Wai Abadzar Jangan sampai Kalian Kamu Meremehkan Kebaikan Sama sekali Walau Antalka Akha Walaupun Kamu Menemui Bertemu Saudaramu Semuslim Dengan Wajah Yang Sumeh Disini Rasulullah Ngasih Kepada Kita Cara Untuk Bersedekah Atau Cara Untuk Melakukan Suatu Kebaikan Wa'idha Syaraita Lahman Jika Engkau Membeli Daging Ini Dikasih Cara Oleh Rasulullah Metode Untuk Berbuat Baik Wa'idha Syaraita Lahman Jika Kamu Membeli Daging Autopak Takidron Atau Kamu Memasak Daging Maka Apa Fa'aksir Marokohu Perbanyak Apanya Kuahnya Untuk Apa Untuk Kamu Bersedekah Dengan Kuah Tersebut Ini Salah Satu Metode Maksud Apa Jangan Sampai Meremehkan Daripada Suatu Amal Perbuatan Walaupun Itu Dianggap Remeh Di hadapan Manusia Mungkin Bersedekah Dengan Kuah Daging Oh Bagi Kuah Daging Mungkin Dianggap Bukan Sadako Ini Tapi Di Sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Termasuk Sadako Bahkan Kalau Tidak Sholat Sunnah Sunnah Kenapa Tidak Sholat Duhah Sunnah Duhah Kenapa Tidak Sholat Weter Sunnah Bukan Wajib Kenapa Tidak Siwak Sunnah Ini Biasaan Kita Sering Meremehkan Kesunahan Apa Yang Kita Dapat Kita Bakal Diharamkan Suatu Kewajiban Makanya Kalau Kita Terlalu Sering Meremehkan Suatu Kesunahan Lama Kelamaan Kita Bakal Meremehkan Kewajiban Makanya Jangan Sampai Kita Pernah Meremehkan Kesunahan Oh Mek Sunnah Akibat Kita Meremehkan Sering Meremehkan Kesunahan Akibatnya Kita Bakal Meninggalkan Kewajiban Makanya Orang Sering Menyepelekan Kesunahan Lama Kelamaan Dia Bakal Meremehkan Kewajiban Kalau Dia Meremehkan Kewajiban Lama Kelamaan Dia Bakal Meninggalkan Kewajiban Kalau Meninggalkan Kewajiban Apa Yang Makanya Jangan Sampai Kita Meremehkan Daripada Suatu Kebaikan Kemudian Di dalam Hadis Ini Bisa Kita Ambil Bahwa Jangan Sampai Satu Jangan Sampai Kita Meremehkan Kebaikan Jangan Kita Meremehkan Dan Menghinakan Suatu Kebaikan Kamu Sudah Keberapa Mek Seribu Iya Mek Seribu Jangan Sampai Menghinakan Suatu Kebaikan Kemudian Hadis Ini Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Apa Istihbab Idhari Surur Alam Muslimin Kesunahan Untuk Menyenangkan Hatinya Kau Muslimin Dengan Apa Dengan Semampunya Kita Oh Seneng Orang Miskin Yang Muslim Seneng Dikasih Uang Apa Orang Muslim Seneng Dengan Omongan Buyonan Pokoknya Dengan Segala Macem Yang Kita Punya Kalau Kita Tidak Punya Apa Apa Diundang Orang Muslim Kita Datang Datang Tapi Apa Awal Supaya Apa Hatinya Orang Muslim Ketika Kita Diundang Datang Pertama Kita Ngajain Undangan Tersebut Hatinya Orang Muslim Sangat Senang Dengan Senang Itu Dianggap Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Jangan Sampai Dua Poin Apa Jangan Sampai Meremehkan Daripada Suatu Kebaikan Dan Usahakan Dan Disunahkan Kita Untuk Menyenangkan Hatinya Seorang Muslim Semoga Yang sedikit Ini Bisa Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 terima kasih